Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Kusumawardhani Saya mahasiswi prodi pendidikan matematika dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai definisi turunan dari fungsi peubah kompleks Langsung saja kita bahas apa itu mengenai definisi turunan Jadi, sesuai definisi 5.1 yang berbunyi Misalkan fungsi F terdefinisi pada Z0 Maka, derivatif atau turunan dari F di Z0 Didefinisikan sebagai F aksen Z0 sama dengan limit delta Z menuju 0 F Z0 ditambah delta Z dikurang dengan F Z0 dibagi oleh delta Z Nah, rumus ini merupakan definisi turunan Nah, selanjutnya Masih di dalam definisi 5.1 Suatu fungsi F dapat diturunkan di Z0 jika delta Z sama dengan Z dikurang Z0 Atau nilai Z sama dengan Z0 ditambah dengan delta Z Sehingga, bentuk lain dari definisi 5.1 dapat dituliskan sebagai F aksen Z0 sama dengan limit delta Z menuju 0 dari MZ dikurang MZ0 dibagi dengan Z dikurang Z0 Jika F aksen Z0 ada Maka, dikatakan bahwa fungsi F mempunyai turunan atau diferensiabel di Z0 Representasi atau simbol dari M aksen Z0 adalah DF dibagi DZ di Z0 Masih di definisi 5.1 Yaitu, suatu fungsi F dapat diturunkan di Z0 jika delta Z sama dengan Z dikurang Z0 Atau nilai Znya sama dengan Z0 ditambah delta Z Sehingga, bentuk lain dari definisi 5.1 dapat dituliskan sebagai F aksen Z0 sama dengan limit delta Z menuju 0 dari MZ dikurang MZ0 dibagi dengan Z dikurang Z0 Jika F aksen Z0 ada Maka, dikatakan bahwa fungsi F mempunyai turunan atau diferensiabel di Z0 Representasi atau simbol lain dari F aksen Z0 adalah DF per DZ di Z0 Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh 5.1 Tentukan turunan dari fungsi berikut Yang pertama, turunan dari atau FZ sama dengan sin Z Yang B adalah FZ sama dengan len Z Dan C, FZ sama dengan 3Z kuadrat ditambah 2Z ditambah 1 Nah, kita selesaikan dulu yang pertama Yang FZ sama dengan sin Z Maka, dengan menggunakan definisi turunan atau definisi 5.1 tadi F aksen Z sama dengan limit delta Z menuju 0 dari MZ ditambah delta Z dikurang MZ dibagi dengan delta Z Kita substitusi nilai MZ-nya ke rumus Jadi, limit delta Z menuju 0 Sin Z ditambah delta Z dikurang sin Z dibagi dengan delta Z Nah, sin Z ditambah sin delta Z itu kan sama dengan sin A ditambah sin B dalam trigonometri Jadi, kita dapat tulis limit delta Z menuju 0 Sin Z dikali cos delta Z ditambah cos Z dikali sin delta Z dikurang sin Z dibagi delta Z Nah, kita dapat tulis persamaan seperti ini Lalu, kemudian yang plus cos Z dikali sin delta Z itu kita keluarkan Nah, yang min sin Z itu kita masukkan ke sini Jadinya, limit delta Z menuju 0 Sin Z dikali cos delta Z dikurang sin Z ditambah cos Z dikali sin delta Z dibagi delta Z Maka, selanjutnya kita pisah Jadi, limit delta Z menuju 0 dari sin Z dikali cos delta Z dikurang sin Z Per atau dibagi delta Z ditambah limit delta Z menuju 0 dari cos Z dikali sin delta Z dibagi delta Z juga Selanjutnya, yang ruas sebelah sin itu sinnya bisa kita keluarkan Jadi, limit delta Z menuju 0 dari sin Z dikali cos delta Z dikurang 1 Kenapa dikurang 1? Terus, ini juga sisanya tinggal cos delta Z Karena tadi sinnya sudah kita keluarkan ya Sinnya sin Z dikali cos delta Z dikurang 1 dibagi dengan delta Z Yang ruas ini ditambah limit delta Z menuju 0 Cos Z dikali sin Z dibagi delta Z Nah, sinnya bisa kita kedepankan Jadi, sin Z limit delta Z menuju 0 dari cos delta Z dikurang 1 per delta Z Ditambah cos Z juga kita kedepankan Jadi, cos Z limit delta Z menuju 0 dari sin delta Z dibagi oleh delta Z Nah, maka bisa kita tulis sin Z limit delta Z menuju 0 dari minus 2 sin kuadrat setengah delta Z dibagi delta Z Ditambah cos Z limit delta Z menuju 0 sin delta Z dibagi delta Z Nah, kenapa disini jadi min 2 sin kuadrat setengah delta Z Karena tadi kan sebelumnya disini nilainya cos delta Z dikurang 1 Nah, cos delta Z dikurang 1 ini nilainya sama dengan min 2 sin kuadrat setengah delta Z Jadi, kita kita tulis seperti ini Lalu, selanjutnya Karena disini nilainya sin kuadrat bisa kita pecah Jadi, sin Z limit delta Z menuju 0 Dari min 2 sin setengah delta Z dikali sin setengah delta Z dibagi delta Z Untuk sebelah sini masih sama Yaitu cos Z limit delta Z menuju 0 sin delta Z dibagi delta Z Nah, selanjutnya bisa kita tulis lagi Menjadi sin Z limit delta Z menuju 0 Dari sin setengah delta Z dibagi delta Z Dikali min sin setengah delta Z ditambah cos Z limit delta Z menuju 0 sin delta Z dibagi delta Z Nah, selanjutnya kita masukkan atau kita substitusikan nilai delta Znya 0 ke nilai delta Z yang ada disini Jadi, langsung aja kita substitusikan nilai delta Znya Jadi, sin Z dikali setengah dalam kurung min 2 sin setengah dikali 0 Karena tadi disini kan nilai delta Znya disambah dengan 0 Kita substitusikan jadi 0 Ditambah cos Z Nah, nilai limit dari sin delta Z dibagi delta Z ini sama dengan 1 Nah, kalau yang ini nilai limit dari sin setengah delta Z dibagi delta Z sama dengan setengah Nah, kita operasikan jadi sin Z dikali setengah dikali min 2 sin 0 Ditambah cos Z dikali 1 Disini, jadi karena min 2 sin 0 sama dengan 0 Jadi, disini nilainya 0 Jadi, f aksen Z sama dengan sin Z dikali setengah dikali 0 ditambah cos Z dikali 1 Nah, nilai luas sebelah sini kan sama dengan 0 Nah, cos Z dikali 1 sama dengan cos Z Maka, f aksen Z sama dengan cos Z Jadi, turunan dari sin Z yaitu adalah cos Z Lanjut, yang kedua f Z sama dengan len Z Maka, dengan menggunakan definisi turunan atau definisi 5.1 tadi f aksen Z nya sama dengan limit delta Z menuju 0 dari f Z ditambah delta Z dikurang f Z dibagi delta Z Kita substitusiin nilai f Z nya sama dengan limit delta Z menuju 0 dari len Z ditambah delta Z dikurang len Z dibagi delta Z Nah, selanjutnya, karena kita tahu len dikurang len itu sama dengan pembagian Bisa ditulis ini jadi pembagian Jadi, bisa kita tulis limit delta Z menuju 0 len Z ditambah delta Z per Z dibagi dengan delta Z Lalu, kan Z dibagi dengan 1 Maka, bisa kita tulis lagi Jadi, limit delta Z menuju 0 dari len 1 ditambah delta Z per Z dibagi dengan delta Z Nah, 1 per delta Z yang bawah ini bisa kita kedepanin jadi, limit delta Z menuju 0 dari 1 per delta Z dikali len 1 ditambah delta Z per Z Nah, selanjutnya, limit delta Z menuju 0 len 1 ditambah delta Z per Z dipangkatkan 1 per delta Z Kenapa dipangkatkan 1 per delta Z? Karena tadi, 1 per delta Z yang di depan itu kita pindahin ke sini jadi, pangkatnya Nah, karena 1 per delta Z itu kan bisa ditulis menjadi Z per delta Z dikali 1 per Z maka bisa kita tulis juga jadi, limit Z menuju 0 len 1 ditambah delta Z per Z dipangkatkan Z per delta Z dikali 1 per Z Nah, ini tuh dari ini jadi, 1 per delta Z ini bisa dijadikan seperti ini Nah, selanjutnya dapat kita tulis menjadi limit delta Z menuju 0 dari len 1 ditambah delta Z per Z dipangkatkan 1 per delta Z Nah, pangkat 1 per delta Znya ini dari yang tadi 1 per delta Z yang kita taruh di depan terus, kita dijadikan pangkat kita taruh di sini Nah, terus bisa kita tulis lagi menjadi limit delta Z menuju 0 dari len 1 ditambah delta Z per Z dipangkatkan Z per delta Z dikali 1 per Z Nah, ini tuh dapat dari mana? dapat dari sini jadi, 1 per delta Z itu bisa kita jabarkan jadi, Z per delta Z dikali 1 per Z kalau dicoret Znya nanti hasilnya akan sama jadi, 1 per delta Z maka, dari persamaan ini bisa kita tulis lagi jadi, limit delta Z dikali 0 dari len 1 1 ditambah delta Z per Z pangkat Z per delta Z dipangkatkan lagi dengan 1 per Z Nah, hasilnya itu F aksion Znya sama dengan len E dikali 1 per Z maka, nilai F aksion Znya sama dengan 1 per Z jadi, nilai turunan atau turunan dari len Z itu sama dengan 1 per Z selanjutnya yang ketiga yaitu F Z sama dengan 3 Z kuadrat ditambah 2 Z ditambah 1 Nah, menggunakan definisi turunan lagi atau definisi 5.1 yang tadi kita dapat F aksion Znya sama dengan limit delta Z menuju 0 dari F Z ditambah delta Z dikurang F Z dibagi dengan delta Z maka, kita substitusiin nilai F Znya menjadi limit delta Z menuju 0 dari 3 dikali Z ditambah delta Z dikuadratkan ditambah 2 dikali Z ditambah delta Z ditambah 1 dikurang 3 Z kuadrat ditambah 2 Z ditambah 1 lalu semuanya dibagi dengan delta Z maka kita operasikan kita kalikan yang kuadratnya ini jadi 3 dalam kurung Z kuadrat ditambah 2 Z delta Z ditambah delta Z kuadrat ditambah 2 Z ditambah 2 delta Z ditambah 1 dikurang 3 Z kuadrat dikurang 2 Z dikurang 1 nah 3 nya kita kalikan ke dalam yang ini jadi ha nilainya 3 Z kuadrat ditambah 6 Z dikali delta Z ditambah 3 delta Z kuadrat ditambah 2 Z ditambah 2 delta Z ditambah 1 dikurang 3 Z kuadrat dikurang 2 Z dikurang 1 nah 3 Z kuadrat 2 Z dan 1 bisa kita coret atau bisa kita eliminasi nanti akan dapat hasilnya sama dengan limit delta Z menuju 0 dari 6 Z delta Z ditambah 3 delta Z kuadrat ditambah 2 delta Z dibagi dengan delta Z dari kita dapat kita keluarin delta Z jadi limit delta Z menuju 0 dari delta Z dikali 6 Z ditambah 3 delta Z ditambah 2 dibagi dengan delta Z nah delta Z bisa kita bagi bisa kita bagikan lalu jadi hasilnya delta Z limit delta Z menuju 0 dari 6 Z ditambah 3 delta Z ditambah 2 nah kita substitusi nilai delta Z tambah dengan 0 ke persamaan jadi 6 Z ditambah 3 dikali 0 ditambah 2 sama dengan hasilnya F sama dengan 6 Z ditambah 2 jadi nilai turunan dari MZ 3 Z kuadrat ditambah 2 Z ditambah 1 sama dengan 6 Z ditambah 2 selanjutnya suatu fungsi yang differentiable mengakibatkan fungsi tersebut continue tetapi tidak sebaliknya hal ini berarti bahwa kekontinuan suatu fungsi di suatu titik tidak menjamin adanya turunan fungsi di titik itu kekontinuan suatu fungsi di suatu titik bukan syarat cukup untuk adanya turunan atau derivatif fungsi di titik itu maka perhatikan perjelasan berikut yang pertama jika MZ sama dengan 1 maka secara umum untuk setiap nilai Z diperoleh misalkan MZ sama dengan 1 maka secara umum untuk setiap nilai Z diperoleh F MZ dibagi dengan delta Z kita substitusi nilai delta Z sama dengan 0 dan nilai FZ sama dengan 1 jadinya 1 ditambah 0 dikurang 1 dibagi dengan 0 maka hasilnya sama dengan 0 sehingga diperoleh fungsi turunan dari FZ sama dengan 1 adalah F Z sama dengan 0 selanjutnya yang kedua jika FZ sama dengan nilai mutrak dari Z dikwadratkan maka secara umum untuk setiap nilai Z diperoleh F aksen Z sama dengan limit delta Z menuju 0 F Z ditambah delta Z dikurangi FZ dibagi dengan delta Z maka kita substitusikan nilai FZ menjadi limit delta Z menuju 0 dari Z dikurangi delta Z nilai dimutlakan lalu dipangkatkan 2 dikurangi nilai mutlak dari Z dipangkatkan 2 dibagi delta Z lalu dapat kita tulis menjadi limit delta Z menuju 0 dari Z ditambah delta Z dikali Z ditambah delta Z bar dikurang Z dikali Z bar dibagi dengan delta Z kenapa jadi seperti ini karena sesuai dengan teorema 2 5 yaitu di sistem bilangan kompleks bagian nilai mutlak dan cepat nilai mutlak maka dapat kita tulis seperti ini dari nilai mutlak Z dikurangi delta Z dipangkatkan sama nilai mutlak Z dipangkatkan menurut teorema 2 5 bisa kita tulis jadi seperti ini oke selanjutnya kita langsung kali aja kita kali bulan jadi nilainya Z dikali Z bar ditambah Z dikali delta Z bar ditambah Z bar dikali delta Z ditambah delta Z dikali delta Z bar dikurangi Z dikali Z bar dibagi dengan delta Z Z dikali Z bar bisa kita eliminasi jadi kita dapat hasilnya limit delta Z menuju 0 dari Z dikali delta Z bar ditambah Z dikali delta Z eh sorry maksud saya Z bar dikali delta Z ditambah delta Z dikali delta Z bar dibagi dengan delta Z nah jika delta X koma delta Y mendekati 0 titik 0 melalui garis delta Y sama dengan 0 maka delta Z sama dengan delta Z bar sehingga F axen Z sama dengan limit delta Z menuju 0 Z dikali delta Z bar ditambah Z bar dikali delta Z ditambah delta Z dikali delta Z bar dibagi delta Z nah kita ganti atau kita substitusikan tadi kan disini dia bilang delta Z sama dengan delta Z bar maka kita substitusiin nilai delta Z bar nya atau kita ganti nilai delta Z bar nya menjadi delta Z jadi limit delta Z menuju 0 dari Z dikali delta Z ditambah Z bar dikali delta Z ditambah delta Z kuadrat dibagi dengan delta Z kita keluarin delta Z karena ini sama-sama semuanya punya delta Z kita keluarin delta Z jadi delta Z dikali Z ditambah Z bar ditambah delta Z dibagi dengan delta Z kita kita coret delta Z jadi hasilnya limit delta Z menuju 0 dari Z ditambah Z bar ditambah delta Z kita substitusi nilai delta Z bar nilai delta Z sama dengan 0 jadi hasilnya Z ditambah Z bar sesuai dengan teorema 2.1 pada sistem bilangan kompleks bagian bilangan kompleks kawan nilainya kalau Z ditambah Z bar itu sama dengan 2 X makanya f z sama dengan 2 X selanjutnya jika delta X koma delta Y mendekati 0,0 melalui garis delta X sama dengan 0 maka delta Z sama dengan minus delta Z bar sehingga f z sama dengan limit delta Z menuju 0 dari Z dikali delta Z bar ditambah Z bar dikali delta Z ditambah delta Z dikali delta Z bar dibagi dengan delta Z nah kita substitusin atau kita ganti lagi nilainya dengan minus Z bar karena tadi kan yang untuk sumbu delta X 0 maka kita jadiin minus jadi Z dikali minus delta Z bar ditambah Z bar dikali delta Z ditambah delta Z dikali minus delta Z bar dibagi dengan delta Z nah kita ganti nilai minus delta Z bar dengan ini nilai delta Z jadi nilainya sama dengan minus Z dikali delta Z ditambah Z bar dikali delta Z Dikurang delta Z kuadrat Nah delta Z nya Bisa kita keluarin Kayak tadi Jadi nilainya sama dengan delta Z Dikali minus Z Ditambah Z bar Dikurangi sama delta Z Dibagi dengan delta Z Maka kita coret nilai delta Z nya Hasilnya jadi limit Delta Z menuju 0 Minus Z ditambah Z Dikurangi delta Z Nah kita substitusi nilai Delta Z nya Tambah dengan 0 Jadi hasilnya Minus Z ditambah Z bar Dikurangi 0 Hasilnya sama dengan minus Z ditambah Z bar Nah Minus Z ditambah Z bar ini Sesuai dengan teorema 2.1 Di sistem bilangan kompleks Bagian bilangan kompleks kawan itu Nilainya sama dengan 2Y Maka F aksen Z nya Sama dengan 2Y Selanjutnya Jika Z tidak sama dengan 0 Maka dua pendekatan tersebut Menghasilkan nilai limit yang berbeda Sehingga F aksen Z Tidak ada Untuk setiap nilai Z Yang tidak sama dengan 0 Sekarang diselidiki F aksen Z Ada untuk Z sama dengan 0 Nah maka F aksen Z Sama dengan limit Delta Z menuju 0 Dari F Z ditambah delta Z Dikurangi dengan F Z Dibagi dengan delta Z Nah F aksen 0 Tadi kan nilainya Katanya Z sama dengan 0 Maka disini Jadi F aksen 0 Jadi sama dengan Limit delta Z Menuju 0 F Kita substitusiin Nilai Z nya Jadi 0 Jadi F 0 ditambah delta Z Dikurangi F 0 Dibagi dengan delta Z Jadi Kemudian Limit Delta Z Menuju 0 Nilai mutlak Dan delta Z Dikurangi dengan Delta Z Nah Sesuai dengan Teorema tadi Itu Teorema 2.5 Tadi Bisa jadi kayak gini Jadi Limit Delta Z Menuju 0 Delta Z Dikurangi Delta Z bar Dibagi delta Z Kita coret Sama-sama Delta Z Jadi tinggal Limit delta Z Menuju 0 Dari delta Z bar Nah Nilai delta Z nya Kan tadi Sama dengan 0 Kita substitusiin Jadi nilainya F aksen 0 Sama dengan 0 Nah Kesimpulannya Karena nilai F aksen Z Tidak ada Untuk setiap Z Tidak sama dengan 0 Dan F aksen 0 Sama dengan 0 Maka dapat disipulkan Bahwa Fungsi F aksen Z Sama dengan Nilai mutlak Z Kuadrat Hanya Terdiferensiasi Di Z Sama dengan 0 Nah Sekian Pembahasan Dari Bersambungan Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa